Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Indra Sonjaya Official. Admin upload lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Di episode sebelumnya, Kinan yang menyewa ojek online untuk diantar ke rumahnya. Di perjalanan dia diserempet mobil Dewo. Yang sengaja ingin mencelakainya. Buat balas dendam. Kondisi motor yang oleng dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Membuat pengemudi ojek itu tidak bisa mengendalikan keseimbangan motornya. Sehingga motornya menabrak bagian belakang sebuah mobil mewah. Yang sedang terparkir di depan sebuah perusahaan. Lokasi parkir mobil tersebut dekat pintu gerbang perusahaan itu. Melihat mobil tamu perusahaan yang diparkir di depan itu ditabrak motor dari belakang. Para satpam yang ada di posnya langsung saja keluar melihat kejadian kecelakaan itu. Sesaat sebelum tabrakan itu, Kinan mengencangkan pegangannya pada si mang ojek. Karena dia merasakan motornya oleng setelah diserempet mobil. Kinan melihat ke arah depannya. Terlihat jarak dengan mobil sport yang ada di depan sangat dekat. Dan dia berpikir pasti tidak bisa dihindari lagi motornya akan menabrak mobil tersebut. Kinan pun berdoa di dalam hatinya untuk minta keselamatan. Dan berak. Motor itu menabrak tepat di bagian belakang mobil sport itu. Tukang ojek itu terjengkang ke kiri. Sedang Kinan yang dibonceng terpelanting dan jatuh di atas kap belakang mobil itu. Sepersekian detik, kesadaran Kinan hilang. Berbeda dengan tukang ojek yang memboncengnya. Dia langsung bisa berdiri. Dan melihat keadaan Kinan yang masih tergeletak di atas mobil. Tukang ojek yang diketahui namanya imam itu pun menggoyang-goyangkan badannya Kinan. Dia khawatir Kinan tidak sadarkan diri. Karena dilihatnya masih belum bergerak. Pada saat yang sama dari arah pos Satpam berdatanganlah para Satpam yang sedang berjaga di pintu gerbang perusahaan. Mereka bukannya membantu Kinan yang masih tergeletak. Malah justru mereka memeriksa keadaan bemper mobil yang rusak para itu. Satpam itu pun memaki pada imam. Kamu bisa bawa motor gak? Jalan lurus gini aja kamu bisa-bisanya nabrak mobil yang diparkir di pinggir. Kata Satpam itu dengan nada yang keras. Imam yang masih sok itu pun menjawab perkataan Satpam tadi. Tadi saya diserempet mobil merah pak. Katanya. Ah alasan kamu saja. Awas ya masalah ini harus diselesaikan. Ini mobil pacarnya bos di sini. Kamu jangan macam-macam. Kata Satpam yang lain. Kinan yang terus digoyang-goyangkan badannya. Akhirnya dia siuman dari pingsannya. Dia mencoba bangun dan duduk di kap belakang mobil itu seraya memijit kepalanya yang masih dirasa pusing. Imam yang melihat Kinan itu sudah bisa duduk. Dia bersyukur ternyata penumpangnya ini baik-baik saja. Berbeda dengan Satpam yang melihat Kinan justru malah duduk di kap mobil pacar bosnya itu. Dia langsung mengatai Kinan dengan kata-kata kasar. Hei kamu. Malah duduk di situ. Cepat turun. Kamu tahu berapa harga mobil ini. Kerusakan di mobil ini kalian harus tanggung katanya. Ayo sekarang ikut ke pos. Kata yang Satpam yang lainnya. Kinan yang masih pusing itu pun diturunkan dengan paksa dari atas mobil dia tarik tangannya setengah diseret ke arah pos Satpam. Melihat itu, Imam pun berkata, Pak jangan begitulah. Kasian dia masih kelihatan pusing. Kata Imam pada Satpam yang memegang tangan Kinan. Diam kamu kata Satpam itu pada Imam. Imam pun bersikeras. Dia mencoba melepaskan pegangan tangannya Satpam itu pada Kinan. Melihat Imam yang melawan. Satpam lain pun beraksi. Dia menepis tangan Imam dengan kerasnya. Imam pun merasakan nyeri pada tangan kanannya. Ternyata tepisan tadi yang diarahkan ke tangannya. Bukan memakai tangan tapi pentungan Satpam. Pantas saja rasanya sakit banget. Pikir Imam. Merasa tidak akan menang melawan Satpam itu. Imam pun diam saja. Kinan yang melihat Imam dipukul seperti itu. Hatinya geram. Tapi dia tetap berusaha menahan diri. Saat mereka sampai di pos Satpam. Mereka pun didudukan di teras pos itu. Seolah tersangka kejahatan saja. Mereka dikelilingi Satpam supaya tidak kabur. Imam yang masih merasakan sakit pada tangannya. Dia mengurut-murut tangannya itu. Hatinya emosi pada tindakan para Satpam itu. Tapi dia tidak berdaya. Memikirkan harus ganti rugi saja pikirannya sudah buntu. Sedang Kinan yang sudah sepenuhnya kesadarannya pulih. Dia terlihat begitu santai. Dan dengan santainya dia menepuk pundak Imam. Mas tenang aja ya. Nanti aku yang bayar kerugiannya. Kata Kinan pada Imam. Imam yang tahu Kinan cuma tinggal di kosan. Dia menyangka Kinan bicara seperti itu cuma buat menghibur dirinya. Atau Kinan gegar otak kali kata Imam dalam hatinya. Berbeda dengan Satpam yang mengelilingi Kinan. Mereka mendengar Kinan bilang mau ganti rugi. Mereka pun sontak tertawa semuanya. Dan bilang Kinan sudah gila mungkin akibat jatuh tadi. Kata Satpam itu menertawai Kinan. Tak lama berselang pemilik mobil itu pun datang setelah diberitahu Satpam yang melaporkan kejadiannya pada bosnya itu. Pemuda yang seumuran Kinan itu ternyata adalah pemilik mobil tersebut. Datang-datang dia langsung memarahi Kinan dan Imam. Gue gak mau tahu. Pokoknya gue mau mobil itu kembali ke semula. Katanya sambil bertolak pinggang di hadapan Imam juga Kinan yang masih duduk di teras pos Satpam. Kinan pun tersenyum seraya berkata. Baik pak nanti saya ganti semuanya. Kata Kinan dengan santainya. Mendengar jawaban Kinan yang dilihat dari penampilannya hanya orang biasa itu. Pemuda itu pun bukannya senang malah kembali memaki Kinan. Duit dari mana lu bisa ganti kerusakan mobil mahal gue? Katanya, Imam hanya terdiam saja karena memang dia bingung harus bicara apa. Ganti kerusakan itu bukan hal kecil buatnya. Bahkan jika patungan makinan mungkin tidak akan cukup juga kata hati Imam. Sedang Kinan justru menjawab lagi omelan pemuda itu. Uangnya pokoknya ada aja pak. Bapak tidak perlu tahu. Yang pentingkan mobilnya balik ke semula. Atau bapak sekalian mau ganti baru juga bisa kok. Kata Kinan justru malah menantang. Hal itu membuat pemuda itu jadi makin emosi. Dia pun berkata. Kamu mimpi apa gila ya abis terjatuh tadi. Coba aku sadarkan dulu biar kamu gak ngaco. Kata pemuda itu seraya mau menamparkan muka Kinan. Kinan hanya terdiam saat melihat tangan kanan pemuda itu elmela yang ke arahnya. Dia tidak bergeming sedikit pun. Dia saat beberapa senti lagi tamparannya akan mengenai pipi Kinan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari arah samping. Bram, hentikan. Apa-apaan kamu? Katanya. Bram. Pemuda pemilik mobil itu ternyata bernama Bram. Saat mendengar suara yang menyebut namanya itu dia kenali. Tamparannya itu pun dibatalkan. Dia melirik ke samping kirinya. Kinan pun sama melirik ke arah suara yang menghalangi dirinya terkena tamparan Bram. Mega. Kata Bram. Ya gadis itu bernama Mega. Dia anak dari pemilik perusahaan ini. Dan Bram adalah pemuda yang dijodohkan dengannya oleh orang tuanya. Mega gadis yang sangat cantik. Kecantikannya ini mengingatkan Kinan pada Kinanti. Beberapa saat dia menatap Mega. Begitupun Mega yang baru datang itu pun menatap Kinan dengan seksama wajah Kinan. Tatapan beberapa detik itu. Ternyata akan membekas di hati Mega. Namun beradunya tatapan beberapa detik itu. Justru terlihat oleh Bram. Dia pun menjadi panas hatinya. Lantas dia berpaling ke Kinan. Dan berkata lagi. Kamu itu ya gak tau malu. Orang rendahan kaya kamu berani-beraninya mencuri pandang pada cewek aku. Kata Bram pada Kinan. Kinan hanya tersenyum mendengar itu. Justru malah Mega yang bicara. Kamu ngomong apa sih Bram? Kata Mega kesal. Karena disana banyak orang. Sudah urusannya jangan disini. Gak enak dilihat orang dari luar. Mending kita ke lobi. Diselesaikan disana saja. Kata Mega lagi. Karena yang berbicara itu anak bos besar mereka. Maka para satpam pun segera mematuhinya. Dan membawa Kinan juga imam ke ruang lobi. Setelah semua masuk ruang lobi. Kinan pun ditanyai terus soal pertanggungan jawabnya itu. Karena dirasa imam sudah tidak berdaya. Jadi hanya kekinan arah yang diincar oleh Bram. Apalagi dia panas hatinya melihat Mega. Justru malah ikut duduk disitu. Dan sering terlihat matanya memperhatikan Kinan. Makanya nada bicara dia pun tidak terkontrol. Akhirnya Kinan yang saat ini sudah hulai geram dengan tingkah dan omongan Bram yang melecehkan dirinya dia pun berkata. Baik saya ganti semuanya. Kalau perlu saya ganti baru mobilnya. Kata Kinan dengan entengnya. Dan lagi-lagi Bram dan semuanya menertawakan perkataan Kinan. Hanya Mega yang mengernyitkan dahinya. Dia tak percaya apa yang dilihatnya. Pemuda sederhana ini. Ditekan begitu rupa tapi tidak ada sedikitpun ketegangan di wajahnya. Wajahnya begitu santai. Dan benar-benar nyaman buat dilihat kata Hati Mega. Hatinya pun makin penasaran dengan kelanjutan masalah ini. Dia hanya mau melihat bagaimana penyelesaiannya. Kinan yang ditertawakan semua orang yang ada di situ pun melanjutkan perkataannya. Saya akan ganti semuanya bahkan ganti dengan mobil baru. Tapi saya minta tolong izinkan saya melihat rekaman CCTV yang ada di gerbang perusahaan itu. Saya ingin melihat mobil yang menyerempet kami tadi katanya. Perkataan Kinan barusan kembali menjadi bahan tertawaan semua orang. Bahkan ada staf perusahaan di sana yang berkata. Kamu benar-benar gila ya. Masalah mobil bos aja belum beres. Ini sudah minta yang aneh-aneh. Pengen lihat CCTV segala. Memangnya kamu siapa di sini? Kalau ini perusahaan milik kamu. Ya kamu bebas mau melakukan apapun katanya. Sambil diiringi dengan gelak tawa orang-orang di sana. Kinan yang terus-terusan ditertawakan. Dia terlihat masih santai menanggapi hal itu. Jadi yang bisa lihat CCTV di sini harus pemilik perusahaannya. Tanya Kinan dengan nada santainya namun terlihat serius. Ya iyalah kalau pemilik perusahaan bebas minta apapun fasilitas di sini. Sedang kamu ini siapa? Gak tahu diri banget jadi orang. Kata staf yang tadi diakhiri dengan tertawa sinis. Mega yang mendengar ocehan stafnya itu. Dia hanya melirik saja ke arah staf itu. Tanpa bicara sepatah katapun. Oke kalau begitu bagaimana kalau saya beli saja perusahaan ini biar saya bisa melihat CCTV. Kata Kinan sambil tersenyum. Bram yang mendengar perkataan Kinan itu. Dia berkata pada Kinan. Heh boy. Lu mau beli perusahaan calon mertua gue ini ya? Sialan lu asal bunyi aja kalau ngomong. Kalau perusahaan ini dibeli. Mertuaku mau usaha apa nanti? Kata Bram menyindir ucapan Kinan tadi. Kinan pun hanya tersenyum mendengarnya. Sindiran Bram barusan ternyata membuat Mega sedikit bereaksi raut mukanya. Tapi tetap dalam diamnya. Hanya saja dalam hatinya dia merasa kesal pada Bram yang mengatakan mertuanya mau usaha apa. Itu menyakitkan buat Mega. Ayahnya yang tidak tahu apa-apa. Dibicarakan juga di sini. Sedang Kinan yang tidak mendapat kejelasan tentang diperbolehkan tidaknya melihat CCTV itu. Dia pun lantas bicara lagi. Jadi bagaimana pak? Saya boleh lihat CCTV-nya tidak? Kata Kinan pada Komandan Satpam yang berdiri di samping Bram. Tidak bisa. Karena itu harus sesuai izin pemilik perusahaan. Kata Komandan Satpam itu. Ya sudah kalau gitu saya mau bertemu pemilik perusahaan ini. Kata Kinan lagi. Kamu ini benar-benar gegar otak kali ya? Kata Bram. Berani-beraninya mau bertemu calon mertua gue. Maaf pak. Anda kan mau diperbaiki kerusakan mobilnya. Nah saya cuma mau lihat CCTV saja sebelum saya ganti kerusakan mobil bapak. Kata Kinan pada Bram. Terus kalau kamu tidak dikasih lihat CCTV itu. Kamu mau beli perusahaan ini? Kata Bram sambil tertawa. Saat Bram dan yang lainnya menertawai Kinan. Tiba-tiba ada suara yang penuhi bawah memotong tertawaan mereka. Benar. Perusahaan ini bisa beliau beli. Jika memang mau dijual. Kata seseorang yang ada di belakang Bram. Bram dan yang lainnya. Yang kini sedang tertawa pun. Langsung menghentikan tawanya dan menoleh ke arah datangnya suara itu. Semua orang yang ada di situ pun semuanya melirik ke arah suara barusan. Mereka semua melihat. Orang yang barusan bicara adalah seorang pria setengah baya dengan pakaian layaknya bos di suatu perusahaan. Dan di belakangnya berdiri empat pria tegap. Yang semuanya memakai jazz khusus. Layaknya pakaian bodyguard di film-film. Karena yang bicara tadi memiliki penampilan eksklusif. Dan terlihat dari seragam yang dipakainya ada brand perusahaan yang terkenal di negeri ini. Mereka pun tidak ada yang berani menyahut. Wibawa pria setengah baya itu begitu besar buat mereka. Kinan yang melihat ke arah datangnya suara itu pun terkejut. Pak Bagus. Katanya pelan. Ya pria setengah baya itu adalah Pak Bagus. Orang kepercayaan bos besar ayah nyakinan dan sekaligus ajudan nyakinan saat ini. Pak Bagus yang baru datang di perusahaan ini. Sebenarnya dia mau meninjau kembali pengajuan proposal kerjasama yang dikirimkan perusahaan ini ke salah satu perusahaan yang masih ada di bawah Prames Group. Pak Bagus diutus bos besar untuk melihat secara langsung prospek kerjasama itu secara langsung ke perusahaan ini. Tapi saat tiba di pintu lobi dia melihat tuan mudanya sedang ada di situ. Dia dengan pengalamannya tidak serta merta masuk. Tapi dia melihat situasinya dulu. Ternyata tuan mudanya sedang dalam masalah. Dan dia tidak tahan tuan mudanya dijadikan bahan tertawaan. Setelah dia mengetahui sedikit permasalahannya dia pun akhirnya masuk dan menunjukkan diri. Sedang Mega anak pemilik perusahaan itu terkejut mendengar orang yang layaknya bos itu menyebut kata beliau. Siapa beliau yang dia maksud? Gumam hati Mega. Dan dengan jiwa kepemimpinannya. Mega wanita cantik dan cerdas itu pun bisa cepat merespon situasi yang terjadi. Melihat pria layaknya bos perusahaan itu pun. Mega lantas berdiri dan mempersilahkan untuk duduk. Namun betapa terkejutnya dia saat Pak Bagus bukannya duduk. Tapi malah menghampiri Kinan dan berkata. Selamat siang tuan muda, katanya sambil membungku memberi hormat pada Kinan. Dan diikuti empat orang pengawalnya yang juga membungku hormat pada Kinan. Mega dan semua yang ada di sana terkejut campur heran. Kenapa orang yang mereka anggap bos itu justru membungku hormat di hadapan pemuda itu dan memanggilnya tuan muda. Kinan yang melihat Pak Bagus. Dia pun tersenyum. Selamat siang juga Pak. Katanya sambil mempersilahkan duduk di sampingnya. Ini ada masalah apa tuan muda? Kata Pak Bagus lagi pada Kinan. Panggil saya Kinan aja Pak. Gak enak didengar mereka. Kata Kinan sambil tersenyum. Lalu dia melanjutkan bicaranya. Begini Pak. Kinan pun menceritakannya. Pak Bagus pun mengerti. Lantas dia menyuruh pengawalnya untuk melihat dan memotret kondisi mobil yang ditabrak itu. Jadi bagaimana sekarang mas? Tanya Pak Bagus pada Kinan. Ya begitu Pak saya minta izin buat lihat CCTV sebelum saya ganti semua kerusakannya. Kata Kinan. Terus tujuan bapak kesini ada keperluan apa pak? Tanya Kinan. Oh itu mas. Saya diperintahkan tuan besar untuk peninjauan kembali proposal kerjasama perusahaan ini sama salah satu perusahaan masnya. Saya janji bertemu dengan Pak Krishna pemilik perusahaan ini. Mega yang mendengar perkataan Pak Bagus itu pun langsung mukanya terkesiap. Ternyata ini adalah tamu yang ditunggu sejak kemarin-kemarin kata hatinya. Oh jadi bapak utusan dari Prames Group ya pak? Tanya Mega dengan nada yang ramah pada Pak Bagus. Iya mbak. Saya yang dipercaya kantor pusat untuk kunjungan kesini. Baik pak kalau gitu mari kita temui ayah saya. Kata Mega lantas berdiri. Sebentar. Bagaimana urusan mobil gue? Kata Bram masih dengan nada tinggi. Padahal dia tadi sudah melihat bagaimana bos itu begitu menghormati Kinan. Baik pak masalah mobil Anda tinggal memilih saja mau diservis sampai kembali kesedia kala atau mau ganti baru pasti kami laksanakan secepatnya. Jika mau ganti baru hari ini pun bisa kita datangkan. Dan pengawal yang memotret mobil itu pun sudah datang lagi ke tempat itu. Ini kerusakannya bos. Kata pengawal itu. Sambil memperlihatkan HP-nya. Baiklah Roy. Kamu urus masalah mobil ini ya? Saya mau selesaikan masalah lain. Kata Pak Bagus kepada pengawalnya. Mega yang merasa kesal dengan Bram karena menghalangi niat dia mengajak Pak Bagus buat bertemu ayahnya. Akhirnya dia pun bicara pada Bram. Kamu tuh yang ngurusin mobil mulu. Gak bisa lihat tamu ini begitu penting buat perusahaanku. Katanya pada Bram. Maaf ya Pak. Mari kita ke atas Pak. Ajak Mega lagi pada Pak Bagus. Sebentar non. Sebaiknya kita ajak Tuan Muda juga. Kebetulan beliau ada di sini. Karena tanda tangannya sangat dibutuhkan pada saatnya nanti. Beliau adalah anak pertama dari pemilik grup Prames Corporation. Dan juga komisaris utama grup Prames. Kata Pak Bagus menjelaskan siapa sebenarnya pemuda yang mereka buli tadi. Mendengar penjelasan Pak Bagus. Sontak membuat Mega Bram dan semua yang ada di situ terkejut mendengarnya. Pemuda yang mereka buli tadi ternyata anak pengusaha terkaya di negeri ini. Dan komisaris utama grup perusahaan terbesar saat ini. Mega yang memang melihat keanehan dari sikap Kinan pun. Masih saja terkejut karena apa yang dibayangkannya jauh melebihi perkiraannya. Semua orang yang membuli tadi bahkan mengatakan suruh membeli perusahaan ini. Ternyata apa yang dikatakan pemuda ini. Kalau dia sanggup membeli perusahaan ini bukanlah sesuatu bualan saja. Jika ternyata dia adalah anak orang terkaya. Ya pantas bisa membeli dengan mudah perusahaan tempat mereka kerja sekarang. Karena semuanya terdiam. Pak Bagus pun mengajak Kinan untuk ikut menemui ayahnya Mega. Tapi Kinan menolaknya. Silahkan Bapak selesaikan saja Pak. Saya percayakan soal ini sama Bapak. Nanti jika butuh saya. Saya masih di sini Pak. Saya mau minta izin buat lihat CCTV aja Pak. Kata Kinan pada Pak Bagus. Bah boleh gak saya lihat CCTV-nya. Tanya Kinan pada Mega dengan ramah. Memang Mega dari tadi tidak pernah sekalipun ikut-ikutan membuli Kinan. Dia hanya diam dan mengamati situasi. Itu yang Kinan lihat dari sikap Mega tadi. Makanya Kinan bersikap ramah padanya saat ini. Karena dia merasa Mega memperlakukan dia tadi pun tidak seperti yang lainnya. Mega yang ditanya Kinan itu tiba-tiba hatinya dek-dekan. Dadanya serasa bergetar. Dirinya pun heran dengan perubahan di hatinya ini. Dengan sedikit tergagap Mega pun menjawab pertanyaan Kinan. Sasaya Mega mas. Bo boleh kok mas. Kata Mega mengizinkan Kinan melihat CCTV. Kinan pun menyodorkan tangannya pada Mega. Dan berkata. Terima kasih non. Saya Kinan. Kata Kinan sambil tersenyum. Mega pun menjabat tangan Kinan. Seraya berkata. Panggil Mega aja mas. Katanya sambil tersenyum. Bram yang melihat sikap Mega pada Kinan seperti itu. Hatinya pun panas. Bram merasa Mega tak pernah tersenyum semanis itu pada dirinya selama ini. Pikirnya dalam hati. Singkat cerita Kinan pun deajak Satpam ke ruang kontrol dan memeriksa CCTV yang mengarah ke jalan tempat Kinan terjatuh tadi. Dan akhirnya ditemukan rekaman kejadian diserempetnya Kinan sama ojek tadi. Imam yang sedari tadi sudah lemas dengan masalah mobil. Sekarang dia merasa tenang hatinya karena dia tidak akan mengganti apa-apa. Hanya dia terkejut ternyata orang yang diboncengnya tadi adalah anak bos besar. Kini Imam pun ikut menyaksikan kejadian sesat sebelum motornya oleng. Mobil merah yang menyerempet itu sepertinya pernah Kinan lihat. Ferrari itu Kinan mengingatnya pernah dia melihat di suatu tempat tapi dia lupa di mana. Papa coba diperlambat. Sepertinya saya mengenal mobil ini. Kata Kinan pada Satpam. Setelah diperlambat gerakannya. Terlihatlah plat nomer mobil itu. Stop pak paus dulu. Kata Kinan. Dan gambar pun berhenti bergerak. Terlihat jelas plat nomer mobil itu. D3WO. Jika dibaca bisa berarti Dewo. Kinan pun langsung ingat dengan mobil itu. Benar ini milik Dewo. Dia pun minta rekaman itu dikopi di flashdisk. Dan Kinan minta kopiannya untuk barang bukti. Apa yang akan Kinan lakukan setelah mengetahui yang mencelakainya adalah Dewo. Kita ikuti kisahnya di episode berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.